Halo teman-teman MSGP, kali ini kita datang di MS Review. Jadi mumpung lagi ada break MotoGP, menunggu MotoGP berikutnya. Jadi kita akan sedikit membahas tentang Yamaha R1. Ini adalah Yamaha R1 generasi sebelum yang sekarang, yaitu dari 2009 sampai 2014. Kita bisa lihat di sini kita ada dua, Anniversary dan Normal. Nah ini aslinya warna Silver Mate. Nah di Cool & Light ini ditambahin PPF glossy karena orangnya bosen. Ini adalah generasi di saat R1 itu berubah dari mesin biasa, inline 4, ke konfigurasi cross plank. Apa sih itu cross plank? Jadi firing system, firing ordernya itu berbeda dengan inline 4. Pada umumnya, seperti video GSX yang pernah kita kasih lihat. Nanti kita masukin suaranya, GSX itu inline 4 yang suaranya melengking. Dan R1 ini suaranya itu kasar. Jadi walaupun inline 4, tapi suaranya itu berbeda. Kita tes sedikit suaranya. Jadi karakter sama-sama inline 4, tapi berbeda. Jadi kalau kita dengar Honda, Suzuki, itu suaranya berbeda dengan Yamaha. Bisa dibilang di 4 silinder ini salah satu yang suaranya unik. Nah, kalian bisa dengar sekilas. Ini adalah karakter suara dari inline 4 cross plank. Firing system yang berbeda dengan inline 4 pada umumnya. Nah, dulu sebenarnya R1 itu menggunakan firing system biasa. Nah, di saat di MotoGP, Rossi itu merubah Yamaha menjadi motor juara. Dan diaplikasikan salah satu teknologinya ke motor ini. Nah, di generasi motor ini, R1 memiliki yang namanya mesin inline 4 yang compact. Dengan bobot motor hanya 212an. Dan memiliki tenaga standarnya itu sekitar 180 horsepower. Jadi ini merupakan motor 1000 cc yang cukup ramping. Dan memiliki tenaga dan weight distribution yang paling baik di masanya. Nah, kenapa? Karena Rossi itu mementingkan yang namanya kecepatan saat tikungan. Jadi, kecepatan saat tikungan itu kita membutuhkan yang namanya stabilitas weight distribution yang baik di motor. Jadi, dengan adanya masukan dari Rossi semua, maka lahirlah R1 ini. Dan menjadi salah satu motor yang ramai banget di pasaran. Karena memiliki suara yang ciri khas. Lalu, memiliki daya tikung yang baik. Menikung ke kiri ke kanan, perpindahan tikungan itu jauh lebih gampang. Serta tenaganya itu yang rata dari bawah ke atas. Rata-rata inline 4 biasa, itu RPM di atas tengah sampai ke atas, itu baru suara dan tenaganya itu keluar. Sedangkan di R1 ini, dia rata. Bisa dibilang hampir sama dengan V4. Nah, ini kita bisa lihat. Ini ada dua R1. Nah, dua ini kita bisa, walaupun mirip, tapi ini sedikit berbeda. Nah, ini generasi sebelum facelift. Dia tidak memiliki DRL. Nah, yang sini adalah facelift, memiliki DRL. Bukan hanya itu. Di motor yang sebelumnya ini, dia hanya memiliki riding mode. Yaitu ada normal, A, dan C. Jadi, kita bisa milih riding mode di sini. Di sini ada tambahan yang namanya traction control system dari Yamaha. Jadi, di tahun 2012, mereka sudah menambahkan traction control. Di mana 1000 cc itu, karena dia memiliki tenaga yang besar, kita membutuhkan yang namanya traction control. Fungsi traction control itu buat apa sih? Jadi, saat kita menikung, saat gasnya terlalu buka, terlalu kencang, saat ban mulai spin, atau yang kita bisa lihat di MotoGP, itu mulai high side atau low side, dia bisa mereduksi tenaga sehingga traksi ban itu ada lagi. Lalu, bisa keluar tikung Anda. Traction control ini ada beberapa level. Jadi, dari level terendah sampai yang safety banget di level yang paling tinggi. Nah, di sini cuma ada di mapping, di riding mode. Tapi, ini adalah R1 facelift yang kita bisa bilang standar. Benar-benar looksnya standar, orangnya kit standar. Ini kan, ini suspensinya masih original semua, cuman ganti Hexos 2 Brothers. Ini carbon, tadi kita sudah dengar sekilas karakter suaranya. Dan hanya ada penambahan yang namanya trend slider untuk pelindung kalau amit-amit jatuh. Untuk ban-nya pakai Pirelli. Dan, kita bisa lihat ini yang spesial. Anniversary. Dan, kita bisa lihat speknya itu cukup tinggi. Kita bahas dari awal dulu, yaitu dari depan. Dia sudah menggunakan Ohlins. Full system Ohlins. Brembo-nya juga sudah diganti. Atas sudah pakai RTS 19. Nah, RTS 19 itu diperuntukkan untuk upgrade master ramp untuk double caliper. Ya kan, untuk double caliper. Dan, feeling RTS menurut saya itu yang paling enak. Jadi, nggak dalam, nggak terlalu keras. Tapi, saat ngerep itu dapat banget feel-nya. Lalu, kita bisa lihat baut-baut juga sudah ganti titanium. Ada parts rizoma, frame slider juga. Dan, kuning ini kita bisa lihat warnanya menarik. Dan, juga kita bisa lihat kenal port-nya ini menggunakan Akrapovic Full System Titanium. Kita bisa lihat bedanya titanium, kamera bisa lihat. Dia warnanya sudah berubah. Ini titanium asni. Frame belakang kaliper juga ganti. Terus, shock juga ganti Ohlins. Jadi, depan belakang full set Ohlins. Hoodstep, rizoma fully adjustable. Jadi, ini bisa di-setting sesuai dengan pengendara punya riding style. Untuk suara, coba kita berbeda antara two brothers dan juga... Penal port dari Akrapovic. Dan, juga kita bisa lihat ada beberapa part karbon yang dipasang di motor yang ini. Ini standar. Ini sudah modifikasi. Untuk ban, dia menggunakan Rosso Corsa. Dan, kalau yang ini sama-sama Rosso Corsa. Jadi, Rosso Corsa itu ban yang bisa untuk harian dan juga untuk sirkuit. Kenapa? Karena dia double kompon. Jadi, kompon tengahnya itu hard. Dan, kiri-kanannya itu soft. Jadi, softnya itu saat tikungan itu lebih kepakai untuk di sirkuit. Dan, tengah. Kenapa lebih hard? Karena tujuannya untuk harian. Jadi, nggak cepat habis. Satu juga yang baru saya lihat nih. Di sini, dia rem belakangnya pakai pair. Jadi, ini untuk menambah feel kita low. Dan, yang paling beda. Yang menurut kita penting nggak? Tapi, menambah look dan performa yaitu pair-locknya Marchesini Forge. Ini top banget. Ini salah satu pair-lock yang dipakai di MotoGP. Dan, ini standar. Kita bisa lihat palangnya berbeda. Kita bisa lihat warna hitam. Tapi, hitam first itu warnanya berbeda. Inilah sekilas tentang R1. Thank you bagi teman-teman yang udah nonton YouTube channel MSGP. Dan, di MSGP ini mungkin kita masih segmen baru. Tapi, kita ingin menjajikan edukasi dan juga motor-motor yang bisa kita sharing ke teman-teman. Jadi, jangan lupa subscribe, follow, dan juga komen. Dan, boleh kasih masukkan apa yang untuk motor ke depannya yang untuk kita bahas. Oke, bye-bye. Sub indo by broth3rmax